Selamat pagi pemirsa, senang sekali rasanya. Saya Siti Aji Bintang menjumpai Anda kembali di Lampung POS Update. Sahabat Lampung POS, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung menggagalkan upaya penyelundupan 2.540 burung dari Baner Lampung ke Pulau Jawa, Sabtu 4 Mei 2024. Diberitakan Lampos.co, penangkapan itu berdasarkan informasi terkait pengiriman satwa dari Sumatera ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Penyeberangan Bakahuni, Lampung Selatan. Untuk itu, petugas karantina segera melakukan patroli terhadap kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Bakahuni. Kepala Satuan Pelayanan Pelabuhan Bakahuni, BKH IT Lampung, Akhir Santoso menjelaskan tim gabungan menemukan kendaraan minibus yang membawa burung. Petugas karantina juga segera mengarahkan sopir mobil asal Lampung itu ke kantor Satuan Pelayanan Bakahuni. Berdasarkan keterangan dari sopir, terdapat 2.540 ekor burung beragam jenis yang hendak dikirim dari Bandar Lampung ke Bandung. Dia merincikan ribuan burung itu terdiri dari pentet kecil 80 ekor, terling abu 18 ekor, dan ciblek 1.120 ekor. Lalu jalak kebo 31 ekor, tepus kepala abu 48 ekor, perkutut 156 ekor, jalak kebo dewasa 475 ekor, pleci 195 ekor, gelatik batu 232 ekor, dan pentet 55 ekor. Kemudian burung serigunting hitam 5 ekor, serigunting abu 1 ekor, perling 7 pulang. Kemudian, burung serigunting hitam 5 ekor, serigunting abu 1 ekor, perling 79 ekor, pelatuk bawang 8 ekor, dan sikatan rimba dada coklat 8 ekor. Kepala karantina Lampung, Doni Muxidayan, mengatakan, pihaknya akan melakukan tindakan tegas kepada para pelaku pelanggaran perkarantinaan di Lampung agar tidak terjadi lagi pelanggaran selanjutnya. Sahabat Lampung Pos, jangan lupa baca juga di edisi cetek harian umum Lampung Pos atau Anda juga bisa berlanggaran koran di kita lampungpos.id. Dan dukung terus kami dengan cara subscribe, serta follow akun media sosial Lampung Pos lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.